Hai, selamat berjumpa lagi. Pada serial kali ini, tutorial sesi ketiga ini, kita akan belajar membuat sebuah output untuk menampilkan data dari tabel yang ada dalam basis data yang sudah kita buat di dalam pertemuan sesi kedua tentang membuat form atau entry data ke dalam database dengan MySQL. Pada pertemuan kali ini, pada sesi ketiga kali ini, kita akan belajar untuk membuat tampilannya dan kemudian belajar untuk mencari data yang ada dalam tabel tersebut dan menampilkannya. Ya, kita akan membuat sebuah output. Kita akan membuat tampilan data yang akan dibaca dari tabel kategori. Nah, tabel kategori ini, datanya sudah di-entry, kita entrykan dalam sesi yang sebelum ini, yaitu sesi kedua tentang pembuatan form atau formulir untuk memasukkan data ke dalam tabel yang ada dalam basis data. Nah, sekarang tabel itu ada isinya yang sudah kita isi. Itu akan kita tampilkan isinya. Kita kemarin sudah punya yang ini. Nah, tabel kategori. Nah, tabel kategori ini isinya saya isi seperti ini. Di komputer saya sudah saya isi ada tiga record atau tiga baris tentang kategori wisata ini. Nah, kemudian ini isi ini yang akan kita tampilkan. Ditampilkan dalam bentuk tampilan tabel juga. Nah, nanti juga akan ditampilkan seperti ini juga. Nah, kita akan mulai untuk menampilkan itu. Yang pertama yang harus disiapkan, yang Anda harus siapkan adalah sudah punya folder untuk menyimpan file-file library-nya dari bootstrap. Pada sesi sebelum ini, kita sudah belajar menggunakan bootstrap. Sudah mendownload bootstrap. Kemudian, ketika kita belajar membuat form untuk memasukkan data ke tabel, kita tidak link ke folder yang sudah kita miliki untuk menyimpan library-nya bootstrap tersebut. Tetapi, kita langsung link ke situsnya, ke alaman webnya langsung. Nah, sekarang kita tidak akan gunakan itu karena kemarin sudah di-download. Nah, Anda harus persiapkan yang ini. Ini filenya bootstrap yang kemarin di-download. Ada di folder CSS. Kemudian, ada file .js. Di folder .js. Ada file-nya bootstrap yang extension-nya .js. Javascript. Script-nya, ya. Kemudian, ini style-nya. Seperti ini. Nah, Anda harus sudah siapkan itu. Yang kedua, Anda sudah aktifkan ini. Port-nya, ya. Pitch-nya dan MySQL-nya. Sudah di-start. Tidak boleh ada yang tidak running, ya. Jadi, semua harus sudah jalan. Nah, itu. Nah, kemudian, kita akan buat untuk membuat tampilan dengan bentuk tabel. Nah, kita akan mulai, ya. Saya akan buat file di sini. File baru. Dari sini saja. File. Nah, ini saya simpen nama filenya. Nah, ini saya simpen nama filenya. yang muncul. Nama filenya saya buat output sc3.php gitu, ya. Output sc3.php Saya simpan. Kemudian, saya buat di sini. Saya buat form dulu, ya. Form-nya. Atau bentuk tampilannya. Bentuk tampilan. Berarti ada, saya buat ada judul, ada tabel, ya, judul dan tabel. Nah, kemudian, saya akan buat itu dalam bentuk kolom-kolom. Nah, tampilannya ini saya buat ada tiga, ada satu kolom di tengah, ya. Untuk menampilkan datanya. di komputer kita itu ada kolom satu sampai kolom dua belas. Jadi, ada dua belas kolom. Di bootstrap itu ada dikenal yang namanya grid. Yaitu grid system yang dimiliki oleh bootstrap. Itu satu, dua, tiga sampai dua belas kolom di dalam komputer kita. Nah, saya akan buat kolom paling kiri itu satu, kolom paling kanan satu, yang tidak dipakai. sehingga ada jarak di komputer kita nanti ketika tampil ada jarak sebelah kiri kosong, sebelah kanan kosong. Tapi yang tengah ada isi. Jadi, saya buat begitu, ya. Jadi, satu, sepuluh, satu. Berarti kita harus menggunakan grid-nya bootstrap. Nah, apa itu grid-nya bootstrap? Nanti lihat di tutorialnya. Saya buatkan ini di ini, ya. kita buat row di kelas row. Jadi, kalau kita ingin membagi dalam bentuk kolom-kolom, maka kita harus buat kelas, harus dibungkus dalam kelas row. nah, kemudian ada disini div kelas call sm1. Jadi, di sebelah kiri saya sediakan satu kolom yang tidak saya isi. kemudian kemudian nah, ini kelas kol sm10 10 kolom sendiri saya letakkan di tengah untuk menempatkan output yang kita buat. Jadi, ada disini. Kemudian, yang sebelah kanan juga tidak saya isi, saya kosongkan. gitu ya. nah, kemudian disini saya buat judul judul dari kenapa itu tadi ya? disini saya akan berikan judulnya nah, untuk membuat judul di bootstrap itu ada ada kelas yang namanya jumbutron ya, nanti anda pelajari sendiri dengan bootstrap di jumbutron nah, saya buat seperti ini jumbutron jumbutron kuit kemudian di dalam jumbutron saya buat lagi div kelas container kemudian di dalam kelas container saya buat judulnya judulnya misalnya saya buat display nya 4 nah, ini kemudian saya berikan judulnya ya daftar daftar kategori wisata kemudian saya berikan judul kedua hasil entry data pada tabel kategori seperti ini nah, ini penutupnya ini ya penutupnya jumbutron kuit ini penutupnya pas kual SM10 ya, misalnya saya berikan tanda begini ya penutup jumbutron nah, kemudian saya buat form nya form untuk atau tabel ya saya buat tabel nya untuk menampilkan datanya tersebut jadi table itu ada di bootstrap juga ada table untuk menggunakan tabel dari bootstrap yang sudah didesain secara khusus oleh bootstrap sendiri jadi bisa lihat dari sini anda cari dari sini ya nanti tabelnya kalau tabelnya yang ingin diinginkan apa sih nanti anda cari sendiri disitu nah, saya akan buat seperti ini tabelnya nah, ini kursornya kenapa pindah ke situ nah, ini saya buat tabelnya table kelasnya table table akses ini warna warna table setiap barisnya setiap selnya ada tabel itu table kemudian saya buat t-hat lihat ini nggak saya buat dulu ya terus kemudian saya buat tr kemudian ada th nah, ini apa nih table t-hat tr th nah, di sini di mysql kita ini mysql-nya ini kan table jadi ini table kemudian th itu untuk menempatkan judul kolom jadi ini bagian th head-nya 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 ini nah, kemudian di dalam table header ini ada baris satu baris yang ini tr jadi dalam th ini kita buat tr table row-nya karena ada satu ya tr-nya cuman sekali kemudian kemudian di dalam tr ada th ya ada th header-nya judulnya setiap kolom jadi berarti th-nya kita akan buat satu dua tiga empat untuk menampilkan itu ada empat kolom jadi th-nya ada empat kita buat di sini th-nya ini ada empat nah tambah tambah satu ya kan kolom paling kiri nanti ada nomor jadi ada tiga data berarti ada tiga nomor satu dua tiga jadi saya buatnya ini ada empat yang ini nomor yang ini tadi kode kategori yang ini untuk judul tabel judul kolom nama kategori kemudian ini kategori ini kemudian ini apa ya referensi referensi ya namanya referensi nah ini sudah kita buat judulnya judul kolom th-nya nah kita coba dulu ya jalankan ini saya simpan namanya output sesi 3 saya buka php underscore sisi 3 ini nah hasilnya seperti ini ya dapat daftar daftar kategori santa daftar ya itu ya namanya jadi daftar ya hasilnya seperti ini nah ini akan kita desain dengan library-nya bootstrap CSS-nya bootstrap dan JS javascript-nya yang diambil dari bootstrap yang kita gunakan dari library-nya bootstrap nah kita sudah punya tadi apa nama nama filenya itu yang ada disini disini ada nah yang kita akan gunakan itu yang kita akan panggil adalah bootstrap min CSS-nya nah yang ini nah ini ya bootstrap min CSS kita kita panggil library ini panggilnya dimana disini ya nah ini judulnya belum diganti ya saya ganti juga judulnya output kategori wisata panggil disini link nah nama filenya adalah di folder CSS nama filenya ini bootstrap min CSS CSS nah seperti itu kemudian script-nya dari sini dari JS-nya nah itu yang kita panggil library-nya adalah bootstrap min JS kita letakkan disini di atasnya body ya disini script jawa script nah ini saya panggil src sama dengan eh salah src sama dengan JS ini kan foldernya JS ya foldernya JS jadi saya ketikan JS ini kok ilang ya ada tanda petiknya begini src JS underscore garis miring maksudnya bootstrap titik min JS nah seperti ini titik kita simpan coba simpan ya simpan saya jalankan nah usah jadi seperti ini ya ini sebelah kiri kosong satu kolom tadi ini sebelah kanan juga kosong satu kolom ini 10 kolom dipakai untuk menampilkan data yang akan kita ambil dari tabel kategori dunia seperti ini nah kemudian apa yang kita lakukan berikutnya yang kita lakukan berikutnya itu kita harus aktifkan atau kita buat koneksinya ke dalam basis data koneksi ke dalam basis data kita sudah punya file yang kemarin kita buat yang di pertemuan sebelumnya di sesi sebelumnya tutorial sebelumnya kita buat di dalam file include jadi pindahkan di folder folder php sesi 3 kalau foldernya ini nah ini config php ini yang akan kita panggil config ini kan kemarin isinya seperti ini nah ini merupakan koneksi ke database kita akan gunakan itu jangan lupa variabelnya ini connection dollar connection nah kita akan panggil itu itu php jadi bukan dengan link seperti ini manggilnya kita buat di sini dimana aja boleh ya tapi sebelum itu memanggil tabel memanggil tabelnya kategori jadi sebelum manggil data maka koneksinya harus dilakukan lebih dulu jadi boleh gak harus di gak harus di sini ya tapi diletakkan sebelum buka tabel nah ini include itu nama foldernya include ts nya garis miling config titik php titik koma nah kita aktifkan kita koneksikan ke base data kemudian kita panggil itu panggil datanya panggilnya bagaimana panggilnya itu di sini jadi kita buat query untuk memanggil data tersebut kita buat di sini sebelum kan mau ditampilkan di sini jadi kita buat di sini maka kita buat di sebelum tabel ini seperti ini seperti ini misalnya saya buat ini dollar yuri ini nama variable ya yuri itu yuri itu nama variable jadi nama variable nya terserah mau yuri mau hasil mau data sql yuri nah kalau ini harus begini nulisnya ya nah tadi koneksinya adalah connection n nya double seperti ini kemudian panggil select bintang jadi semua semua atribut ditampilin bintang ya from kategori kalau hanya mau memanggil namanya saja ya di sini nama kategori gitu kan ya itu kalau memanggil nama kategorinya saja tapi kalau semua bintang ketik koma nah kemudian ditampilkan table nya atau ini saya letakkan di bawahnya saja supaya ini bawahnya ini bawahnya apa bawahnya TH bukan TH dia bawahnya TR TH ya TH ya di bawahnya sini ya ini saya pindahin sini saja pindahkan sini kemudian ini saya buat body body-nya jadi isinya jadi T body T body-nya saya tutup di sini seperti ini kemudian saya buat di sini di sini di sini ya dalam PHP kalau kita mau nampilin isinya ini nomor berarti tidak berasal dari tabel dalam basis data tapi kita buat kita definisikan atributnya dengan diisi dimulai dari 1 jadi nomornya 1 pertama ya kita berikan nomor yaitu nomor urut saja jadi nomor pertama nomor 1 bisa buat di sini dolar nomor sama dengan 1 nah ini kan sudah dibuat curinya curinya sudah dilakukan select bintang from kategori disimpan di sini dalam bentuk write nah kemudian saya akan baca itu jadi dibaca datanya dibaca dibacanya dengan mengulang kan ada 3 belajar harus diulang kita pernah belajar dalam waktu kuliah tentunya pernah belajar tentang seleksi kondisi dan loop atau pengulangan nah dalam pengulangan itu ada penggunaan for dan ada penggunaan while nah kita boleh pilih kita mau pakai yang mana tentu kita menyesuaikan dengan coding yang kita mau lakukan jadi ini saya gunakan while untuk mengulang while dollar row sama dengan mysql mysql fetch array diambil diambil dari pindah mana tadi ambil dari dollar query dari sini ya nah ini yang ada di sini kemudian nah dalam if dalam while ada dalam kurung kurawal jadi saya buat kurung kurawal begini kemudian kemudian di sini saya buat tabel row nya untuk ini kalau ini tadi kan judul ini sudah judul ini sudah jadi ini sudah sekarang untuk nampilin isinya ini ada tiga isi nah ini tabel tabel header bukan tabel header maksudnya dalam tabel ini ada header yaitu judul untuk kolom setiap judul kolom kemudian ada baris satu baris dua baris tiga ya satu dua tiga ada tiga baris berarti kita harus buat itu namanya tabel data bukan TH tapi TD dalam TR ada TD jadi kita buat sini TR ada penutupnya TR ini dalam TR ada TD seperti ini nah ada 5 juga berarti ya jadi ini ada 5 nah ini langsung saya buat begini dulu ya ini TD ini kan ini itu bukan di dalam PHP TR TD ini sama dengan ini kan ini tadi kan bukan di dalam PHP tapi ini di luar PHP yang ada dalam HTML kita kan bisa menyisipkan HTML dalam PHP bisa menyisipkan PHP-nya di dalam HTML dari jadi saling sisip nah sekarang yang ini HTML ini disisipkan pada PHP maka ketika kita membuka PHP dengan tag PHP di sini kita harus tutup sebelum kita menggunakan tag nya HTML jadi harus ditutup di sini nah ditutup begitu kemudian ini dibuka lagi ini kan ditutup di sini nah kemudian dibukanya di mana dibukanya ya kita ini ada penutup ini berarti belum 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 ada ya jadi ditutup di sini dulu berarti ini tidak ada kan sudah ditutup di sini kan ini juga ada tanda kurung belum dilakukan nah jadi di sini ini ada gini ditutup nya ini dibuka seperti ini jadi ini penutupnya kurung ini ini tanda tanya di sini ada tag PHP ditutup di sini nah kemudian ada gudung di sini dibuka di sini ditutup di sini ini HTML nah sekarang kita mau cetak itu mau cetak isinya dari variable yang ada di dalam tabel kategori di MySQL nya nah ini tadi ada kita membuat variable no more berarti kita akan cetak itu kalau mau dicetak ini kan dengan PHP cetaknya ya dengan tagnya PHP sintaknya PHP yaitu dengan echo kita pernah belajar di pertemuan pertama tentang PHP memulai memulai kita belajar apa itu echo gitu ya nah kita buat di sini buka dengan tag PHP itu langsung ditutup ya supaya enggak lupa echo dollar nomor jadi mencetak isinya dari variable nomor yaitu satu nah kemudian yang berikutnya ini saya buat mencetak isi dari variable dari tabel kategori yang pertama namanya kategori nah ini kategori apa tuh ya nanti kita lihat ini echo kemudian dollar dollar row ya disini dollar row dalam kurung siku seperti ini nah ini yang di sini diisi nama atribut yang sama dengan nama atribut di tabel yang ada di database mysql ini dollar row ini harus sama dengan yang ada di sini dollar row dollar query yang ada di sini harus sama dengan dollar query yang ada di sini apakah ini harus dengan nama dollar row enggak misalnya saya buat dollar baris atau dollar A dollar Z enggak apa-apa nah kemudian saya lihat nih ini variabelnya apa ya lihat di mysql ini kategori ID kategori nama kategori keterangan kategori referensi kategori ID ID nya udah besar I dan D nya udah besar itu kayak sensitif jadi harus persis ini harus persis ini nulisnya di sini jadi saya nuliskan di sini harus persis kategori ID kemudian ini kategori nama dan ini kategori keterangan ini kategori referensi seperti itu nah kemudian ini kan nomor ini kan ada while while di sini ada while di sini yang diulang itu yang mana yang diulang itu yang ada di dalam while diulangnya bagaimana diulangnya dimulai dari rekod pertama rekod pertama dalam kalau array itu berindeks 0 jadi dimulai dari indeks pertama itu indeks 0 indeks 0 1 2 3 gitu ya jadi nomornya indeks nomor indeks nya bukan 1 nomor indeks nya 0 kan masih ingat dia tentang array nah kemudian itu isinya akan diulang dibaca berulang sebanyak jumlah data tadi isinya data data ini isinya ada 3 berarti harus diulang sebanyak 3 kali nah diulangnya itu yang ada di dalam while di dalam while itu ditandai apa ditandai dalam kurung kurawal ini ini yang diulang nah nomor ini isinya kan 1 berarti ketika ini isinya 1 dicetak yang pertama kali isinya 1 ketika ini sudah dicetak akan dicetak ulang lagi kan balik ke sini lagi ini selesai disini ini kan kurung tutup berarti masih di dalam while isinya masih ada berarti balik lagi ke sini dicetak ulang lagi ke sini nah nomor berarti masih 1 kan supaya nomornya jadi 2 kita tambahkan disini ditambahkan di dalam tak PHP nya kita bisa buat sendiri begini misalnya ya kita buat lagi begini PHP kemudian ini nomor dolar nomor sama dengan dolar nomor plus 1 nah seperti ini kita bisa buat begini lagi sendiri dalam tak PHP sendiri atau ininya ini dihapus ini juga dihapus sampai sini jadi sejajar dengan kurung-kurawal ini boleh begini juga boleh jadi dipilih kalau ini kan kita nulisnya 2 kali tak PHP nya tulis lagi tak PHP pada baris yang berbeda nah itu terserah saja tapi bisa saya dua-duanya seperti ini nah kita sudah buat itu untuk menampilkan isinya dari tabel kategori sekarang kita simpan dan kita lihat hasilnya seperti apa sudah ada hasil atau belum nah sudah ada ya hasilnya seperti ini nah ini hasilnya sudah dimunculkan isi-isinya seperti ini ya hasilnya nah ini tabelnya kan tabelnya belum ada garis misalnya saya buat begini di tabelnya ini saya tambahkan di tabel headnya ini saya tambahkan class class di headnya warnanya hitam dark di headnya dark supaya di ditampilkan dengan baris pada judul kolomnya itu hitam gitu ya nah seperti itu nah kemudian supaya kalau misalnya kursor saya letakkan disini itu ada efek hover nya maka pada posisi ini pada record ini pada table ini dan kita geser ke sini apanya pointernya kursornya maka akan efek hover nya ada kita buatnya disini table ini suksesnya belum fungsi ya karena hover nya belum ada jadi table sini ada table hover nah seperti ini kita coba jalankan ada ya itu sebenarnya kan ada tuh sudah ada efek hover nya atau ini saya ganti ya apa danger sama ya nah ini penggunaan table dengan efek hover yang kalau kita geser tadi muncul kemudian judulnya ini di judul kolom itu dibuat lebih warna hitam ya pengguna oh ini kurang ya kalau tadi kurang ya kayak muncul tadi ya table table danger nah sekarang dari hasil ini kita kita mau misalnya rekordnya itu sekarang banyak panjang misalnya ada seribu rekord dua ribu rekord kemudian kita mau cari datanya tersebut nah kita akan belajar sekarang membuat untuk mencari data mencari data yang kita buat di dalam form jadi kita buat form lebih dulu formnya tentu di atasnya sebelum table ini ya membuatnya jadi disini kita akan buat formnya di atasnya table di bawahnya judul judul laporan ya judul reportnya kita buat disini saya buat form nah formnya anda juga bisa ambil dari sini dari bootstrap disini ini ada bootstrap form kita cari disitu nah ini saya buat langsung saja disini form div plus form group form group form group pro misalnya mb2 margin bottom nya 2 gitu ya di bootstrap kan ada ini jadi margin bottom 2 kemudian saya buat sini label label for nah ini saya namakan search misalnya class call sm 3 call form label toh gini dulu aja gini kalau sm3 ini apa misalnya ada yang cari nama kategori mencari berdasarkan nama kategori saya berikan label nya dulu ya seperti ini label kemudian saya buat div class call sm6 input input name nya type nya apa type nya text text ya text name nya search class nya from control form control kemudian id nya nah ini harus sama dengan yang for ya disini nih search juga kalau ini boleh beda harus search ini harus sama dengan disini kalau di klik di label langsung masuk ke box nya search kemudian placeholder nya ya cari nama kategori seperti ini kemudian di bawahnya di bawahnya sini input type submit kirim yang dicari yang dicari tadi yang di search di submit name nya submit kirim misalnya kemudian class call sm1 1 button 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 btn primary primary atau secondary atau danger atau success gitu ya warnanya button itu kemudian value nya apa value nya ini untuk dimunculkan tulisannya dalam tombol jadi misalnya search seperti ini udah nah ketika di klik submit dikirim ngirimnya melalui metode apa jadi di form nya ini tambahkan di form nya metode sama dengan post gate apa-apa ya saya gunakan post coba ini dicoba dulu ya udah jalan belum form nya ya form nya sudah ada ya oh ini tadi danger sudah ada ya tadi karena kurang strip danger sudah berubah ini kelihatan lebih jelas nah ini kategori cari kategori disini gitu ya diketik misalnya saya ketik alam gitu ya alam saya cari nah nanti akan dimunculkan hanya yang kategorinya alam saja tapi ini belum karena belum dicari baru dibuatkan form nya saja nah kita tambahkan dimana tambahkannya disini jadi kebawah lagi disini bawah sini ee di bawah sini sebelum ini ya theory sebelum select nah disini kita kita tangkap kita terima apa yang dikirim tadi disini disubmit dikirim metodenya pause diterima disini jadi jika if is set gitu ya dollar underscore pause tadi metodenya variable kirimnya apa tadi kirim ya kirim ini yang ini nah yang ini kalau ini kirim ya itu apa ya di saat diterimanya juga kotaknya yang sama gitu ya kirim kalau ini search ya ini juga search gitu nah kemudian di dalam if itu ada tanda kurung ya yang ada di dalam if dikurung kecuali cuma satu statement kalau ada lebih dari satu dikurung ini saya buat disini ada kurungnya seperti ini kemudian dollar search sama dengan dollar post search nah ini ingat ya yang ini search yang ada disini yang kuning ini warnanya harus sama dengan yang nah ada disini name ini search ini ya ada name ya kemudian diterima dikirim kesini kita terima diterima disini ditampung disini lagi search apakah ini juga search nama atributnya boleh enggak misalnya boleh dengan apa nih A saya buat atributnya dengan nama gitu ya juga boleh nah kemudian ini kurung eh titik koma kemudian saya buat nih fury nya juga jadi penampung atau variable variable yang akan digunakan untuk menampung ketika kita melakukan fury select ke tabel gitu ya jadi ini my my sql fury dollar connection nah ini select bintang from kategori nah ini ada where ada kondisi yang harus dipenuhi where kategori nama like masih ingat kan query kiri ya prosen kemudian tanda petik 2 petik 2 titik dollar search titik prosen nah ini ya ini tanda petik 2 ini sebenarnya untuk membungkus ini ya ini tanda petik 2 ini untuk membungkus yang ini nah gitu kalau gak ada search kan sebenarnya cukup prosen 1 nah ini seperti ini artinya like ini buat apa like itu buat mencari data yang mengandung yang mengandung mengandung dengan apa yang diketikan yang dicari jadi kalau misalnya tadi nama kategori itu ini alam ini destinasi wisata yang berada gitu ya kalau saya ketikan A berarti ini misalnya A tadi kan dicari nama kategori bukan yang keterangan kan ya kalau saya ketikan A maka yang mengandung A yang mengandung A itu ya ini alam mengandung A ini mengandung A ini mengandung A berarti yang ketemu semua kalau ini saya ketikan L berarti yang mengandung L hanya ini berarti cuman ini alam yang muncul kalau saya ketikan alam ya berarti ini yang muncul alam kalau saya ketikan alama berarti gak ada yang muncul karena gak ada nah like adalah untuk menemukan yang mengandung kata tersebut gitu ya nah ini seperti ini buatnya kemudian saya tutup di koma nah kalau gak ketemu gitu ya kalau gak ada jalankan yang yang semua muncul gitu ya kalau gak ada semua dimunculkan jadi disini ada kenyataan else else nah yang ini lakukan yang ini yang ada di dalam else ada di dalam gurung ya nah lakukan ini nah ini kita coba ya coba kita simpan dulu coba cari misalnya langsung muncul gitu ya ini cari budaya gitu ya nah budaya gitu ya kalau semua saya klik muncul semua kalau kalau saya cari T pakai P berarti pantai saja yang ini yang akan muncul P ya kalau saya cari ini PP ya berarti gak ada gitu ya gak dimunculin nah seperti itu kalau klik semua ya kan gak ada yang dicari ya muncul semua gitu ya itu kondisi yang ini yang terpenuhi karena gak ada yang dicari gak ada isinya gak ada gitu ini tadi ya kalau gak ada yang else if else gitu ya if then else jika maka jika terpenuhi kerjakan ini jika tidak kerjakan yang else nah yang ini tadi kan ini kalau mengandung mengandung teks yang diketikan kalau yang mau dicari itu dari huruf pertama huruf pertama ya jadi yang pertama yang dicari itu misalnya tadi pantai berarti dari P kalau kita ketikan huruf P berarti yang huruf pertamanya P kalau kita ketikan PA berarti yang huruf pertama dan huruf keduanya adalah PA bukan yang mengandung kalau tadi misalnya saya ketikan A akan muncul semua kalau saya ketikan misalnya ini tadi ya saya ketikan LA berarti alam muncul kalau sekarang misalnya saya ketikan LA gak akan muncul kalau kita yang cari dari pertama dari huruf pertama nah kalau seperti itu kita tinggal ganti disini nih ininya ini dihapus nah ini dihapus ya begini ininya juga dihapus nah seperti itu ini ya bener ya nah seperti ini untuk mencari huruf pertamanya apa dari huruf pertama gitu ya huruf pertamanya apa yang diketikan kita coba misalnya yang huruf pertamanya B berarti budaya yang muncul nah sekarang kalau saya ketikan yang huruf pertamanya L maka gak akan muncul L karena gak ada nah gak ada gitu ya nah itu seperti ini iya tambahan lagi ya ini kalau kalau ini saya balikan lagi tadi dibalikan yang tadi carinya kalau mengandung mengandung itu ya mengandung huruf mengandung teks yang kita ketikan nah ini kalau saya jalankan tadi ya mencari misalnya saya ketik alam al atau alam gitu ya saya set muncul alamnya tapi disini hilang ketikannya tadi supaya tetap muncul disini gitu ya muncul disini ketikannya tapi apa ya saya ketik ya karena kan hilang disini muncul hasilnya tapi yang tadi yang diketik disini hilang supaya itu tidak hilang supaya tidak hilang kita buatnya di di formnya ya jadi di formnya sini kita buat itu supaya tidak hilang supaya itu tidak hilang di namenya search idnya search namenya search nah disini ya disini saya tambahkan disini tambahkan value value nya sama dengan nah karena ini dengan php maka php disisipkan dalam html yang disini harus dibungkus dengan tag php langsung tutup supaya tidak lupa nah seperti ini kemudian saya cek kondisinya if if is set dollar post ini search burung burung buka dua burung butuk dua nah kemudian dicetak echo itu ya echo dollar pos search burung tutup siku burung tutup kurawal titik koma ya ini titik koma burung tutup kurawal ini nah coba ketikan disini budaya budaya masih ada ya kata budaya itu dengan kita mencetak di dalam formnya mencetak di dalam formnya itu tadi dengan echo yang ini jadi yang di search langsung dicetak seperti itu nah ini kita belajar mencari data kita belajar menampilkan dan mencari data ya ya tambahan lagi misalnya ini ini kan kalau misalnya saya mencari ini kan carinya di kolom yang nama kategori misalnya gak ada di nama kategori nyarinya itu di semua kolom di semua kolom ini jadi misalnya saya ketik disini ini kan ada kata am ini ada kata atau gini ya bentar ini ini this ini ada B huruf B ini ada huruf B ini juga ada huruf B ini ada huruf B ini juga ada jadi semua misalnya saya ketik B maka semua muncul ada disini ada di nama kategori ada di keterangan ada di referensi ada jadi saya cari data yang ada di semua kolom pada tabel yang sama kategori ini caranya seperti apa untuk membuat itu tampil semua misalnya kalau ini saya ketikan ketikan apa nih wisata gitu ya wisata nah kan gak muncul karena karena wisata itu ada disini nah supaya itu muncul gimana supaya semua kolom dicari kita tinggal menambahkan kondisi or di curinya di curinya kita menambahkan kondisi or berarti berarti kan tapi kalau dan ya dengan n misalnya di kolom ini dan di kolom ini dan di kolom ini isinya yang sama gitu ya kalau ini yang atau jadi kita tambahkan disini ini center ya or gitu ya yang ini bisa ganti bukan kategori nama tapi kategori keterangan tambahkan disini lagi or kategori referensi seperti ini saya simpan simpan kemudian saya jalankan lagi kalau saya cari ini misalnya wisata muncul dua yang ada kata wisata di tabel keterangan tadi ada wisata gak muncul ya sebentar cek oh bukan ini wiasata ini wisata ini wiasata berarti gak dia muncul ini dengan ini gitu nah itulah materi yang sudah kita pelajari tutorial yang sudah kita pelajari menampilkan data dan mencari data dengan kita menggunakan library-nya dari bootstrap sehingga tampilannya lebih bagus seperti ini kemudian kita akan menggabungkan file output sesi tiga ini dengan file input yang kita buat di tutorial sesi kedua tutorial sesi kedua kita belajar membuat input data membuat formulir untuk entry data ke tabel kategori sesi ini kita menampilkan isi dari tabel kategori yang tampilannya seperti ini nah sekarang kita akan sisipkan form yang kita buat sebelumnya di atasnya daftar kategori wisata ini jadi didahuli dengan form lalu formnya kemudian kita entry datanya akan tersimpan ke dalam tabel kategori yang otomatis akan ditampilkan di disini di baris berikutnya setiap kita entrykan akan terisipkan di bawahnya jadi langsung muncul pada halaman yang sama nah kita akan buat itu dalam satu file oleh karena itu kita harus sisipkan kita punya file output sesi tiga seperti ini kita harus membuka atau menggabungkan file di sesi kedua ke file ini kemudian kita ganti dengan file lain nah ini saya akan buka file form sesi kedua ini saya ada disini nah ini saya buka ini sudah dapat anda cari sendiri file anda disimpan di folder apa ini yang saya copy adalah yang di line tiga dari pembuka php sampai penutup php nya sini line 31 jadi ini saya copy dari sini sampai di sini nah ini saya copy saya pindahkan ke sini yang ada di atas ini kita buat di sini seperti ini nah ini kan ada dua pemanggilan file config untuk koneksi base data ya ini kita hapus saja jadi cukup satu seperti ini kemudian kita copy form nya form entry datanya form entry datanya kita letakkan di atasnya ini daftar kategori kan kita mau letakkan di atasnya ini kan daftar kategori berarti kita letakkan di sini di bawahnya body enter sini ini saya sisipkan form nya form nya form nya ada di ini ya form nya nah ini form form itu dibungkus oleh tak dip kelas call SM10 supaya kiri dan kanan kosong sebelumnya ada dip kelas call SM1 seperti ini berarti kita copy dari sini copy dari sini sampai terakhir nah terakhirnya itu sini kelas call SM1 untuk yang kanan kita copy letakkan di sini nah di sini ya form nya sekarang saya simpan simpan nama file nya input output php sekarang saya jalankan input output php nah hasilnya seperti ini ini supaya rata di sini ini kan tidak di atas di sini ini ada di sebelah kiri saya juga buat judulnya ini judulnya ada di atas input kategori kemudian ini ada di tengah seperti ini yang kurang adalah yang ini untuk ada di kanan kiri tengah kanan kelas call nya berfungsi maka harus dibuat ini ditutup dengan kelas row ya kelas row berarti ini saya ya di sini saya buat div plus row kemudian ini saya berikan penutup disini plus div ini penutup plus row supaya ingat ya seperti ini sekarang dijalankan saya simpan aduh dikasih judul diberikan judul dulu ya judul seperti ini jadi ini saya ambil dari dari sini judul ini saya copy saya letakkan di sebelum form sebelum formnya ya jadi diletakkan di sini ya nah di atasnya form ini saya ganti input input kategori wisata ini saya hapus saya simpan jalankan nah seperti ini ya ini ada input kategori wisata inputnya seperti ini kemudian tampilannya seperti ini nah sekarang kalau saya input misalnya saya inputkan kodenya adalah kw 0 4 kemudian nama kategorinya D nama kategorinya religi wisata rohani buku simpan ya nah kok kembalinya ke sini gitu ya kok seperti tidak tersimpan itu mestinya sudah tersimpan ya hanya ketika inputnya sudah selesai disubmit datanya kesimpan ke tabel tapi panggil lagi yang ini nih yang dipanggil nih form 2 ya maka form 2 hasilnya seperti ini nah padahal bukan ke sini harusnya tapi form yang tadi nah ini sebenarnya sudah terisi coba kita lihat ya nah sudah terisi ya nah tapi kok ke sini gitu nah ini yang mesti diperbaiki yang harus diperbaiki adalah ketika input selesai panggil file ini lagi input output php jadi dipanggil lagi input selesai submit ketika keluar dari form itu panggil lagi formnya yang sama yang ini input output jadi dibuatnya dirubahnya yang di sini form yang ini kan formnya ya ini form form ketika simpen mana simpen ini output ya nah cari yang ketika itu setelah submit nah ini yang ada di sini header location nya ini diganti input output input output nah seperti ini saya simpen kemudian saya jalankan lagi ya nah yang di input tadi kan udah muncul ya nah sekarang kalau kita input lagi nih misalnya kodenya kw05 ini saya isi d ini saya d ini saya isi d ketika saya simpan otomatis akan ditampilkan di sini dan formnya yang dimunculkan yang ini lagi saya simpen nah dimunculkan ini lagi ya seperti ini nah adiknya muncul nah ini kita sudah bisa membuat form sekaligus outputnya dimunculkan seperti ini nah biasanya kalau kita membuat seperti ini tuh ada di sisi backend nya di sisi admin ya ini yang sudah kita pelajari dan kita sudah buat untuk membuat output data kita telah selesai membuat tampilan dari sebuah tabel dalam bentuk tabel juga nah kita telah membuat pencarian data dalam tabel yang ditampilkan seperti yang kita tadi sudah lakukan nah ikuti terus pertemuan yang selanjutnya di sesi keempat nanti jadi tutorial sesi keempat kita akan membuat sebuah form input ke dalam satu tabel yang input yang inputannya diperoleh dengan membaca dari tabel lain kita bisa membuatnya dari satu tabel dua tabel tiga tabel yang berbeda kita baca kita pindahkan ke tabel yang lain lagi nah kita akan membuat seperti itu di pertemuan atau di sesi keempat sampai jumpa lagi